udah ini oke sekarang kita wawancaranya sama Ali akbar he 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 mohon maaf nih Ali harusnya berdua mah Gautama tapi Gautama kecepetan emang tinggal dimana sekarang di Srengseng jing Srengseng Jakarta Barat Jakarta Barat Meruya sama istri maistri udah berapa lama udah mau setahun cing ini berarti udah enggak istri lo guru kemarin udah 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 cabut udah udah ikut saya ke sini kemarin kan guru disana di Ternate Iya ya sekarang udah enggak ngajar lagi dulu aja apa dia ngajar di SLB ya disitu banyak ya disini lagi-lagi mau adaptasi lucing oke mau nyari-nyari banyak juga tuh maksudnya rumah sekolah-sekolah yang butuh guru itu iya kemarin lulusan guru apa jurusan PLB lulusan PLB memang apa namanya pendidikan luar biasa pendidikan luar biasa ya ya di sini ada YPHC ada beberapa tempat juga yang ini iya tapi mau nggak mau kerja memang dia masih agak ini cing karena lihat situasi Jakarta pusing sendiri kayak udah lihat orang naik karel pagi-pagi begitu kayak desa-desakan masih masih belum siap begitu terus eh dikuatin pelan-pelan anak udah dulu sih belum Cing belum ya ya sebenarnya bisa ya bebas maksudnya tidak ter-tidak terbatasi oleh aktivitas anak sebenarnya Cuma belum siap aja belum diapinian juga over thinking-an juga kayak lu juga nah kadang kadang-kadang tapi kalau misalnya moodnya bagus ya ya udah santai-santai aja lah gitu aman-aman aja sih ya saling cinta aja ngomongnya saling cinta ya kayak Rizky Bilarama Lesley dong saling cinta saling sayang tapi secara ekonomi terpenuhi dengan dengan penghasilan lo di komedi di Jakarta ini alhamdulillah cing ada saja rezeki begitu kadang usia ada nih rezeki gitu kadang nggak selain stand-up saya ini live tiktok cing live tiktok dapat ini cing lumayan dikasih gif-gif begitu sama orang sama orang maksudnya ngapain live live betel mandi-mandi enggak mandi-mandi lumpur enggak pandi juga iya apaan lo betel-betel kayak kayak misalnya ciaplife aku juga live nah terus kita betel betel apa betel humor betel komedi betel apaan nah kayak aduh-aduh eh siapa yang dikasih gif lebih banyak sama orang kalau misalnya yang kalah dapat hukuman gitu-gitu cing apaan misalnya papa misalnya ininya apanya challenge-nya kalau betel kalau aku challenge ini cing paling kayak push-up scot jam gitu-gitu aja kalau yang lain tuh eh tapi pernah aku ini mandi-mandi mandi-mandi di nomor mandi kalau mandi-mandi ya bisa gitu-gitu ya tapi bayar orang-orang itu bayar untuk lu mandi iya bayarnya kemana gif-gif bukan maksudnya itu kan lu ada di misalnya ada berapa dua tiga orang bisa betel berapa dua orang-orang yang kalah mandi tuh yang kalah tuh apa ininya apa ininya apa yang gif paling kecil malah mandi iuh kan ke malah kasih ya dong maksudnya malah jadi ada kegiatan padahal dia kalah iya karena karena yang ngasih gif nih juga pride buat mereka tuh karena mereka jadi kayak man of the match gitu-gitu cing Oh iya yang menentukan kalah mandi kalau push-up kalau itu ini apa penonton penonton kadang-kadang dari kita juga kita yang menentukan ayo challenge kalian ngapain nih gitu gitu cing tapi ya biasa ada yang paling parah-parah tuh cing mereka challenge nya udah ngeri-ngeri ada mandi lumpur lah gitu-gitu loh paling ngeri apa mandi-mandi air itu di tidak taruh-taruh apel gitu saya boleh tapi seru cing ini Bang Jule mainkan sulit iya banyak yang memang gitu ya paling itu rutin kadang sekarang udah satu minggu satu kali kemarin kemarin setiap hari lumayan lumayan dapat-dapat itu tapi kita harus ngasih orang juga maksudnya kayak itu kita enggak 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 langsung tarik begitu kita bagi juga ke orang gitu-gitu jadi kita yang dikasih kita juga harus ngasih gitu ke siapa ke orang-ke orang-ke orang itu maksudnya ke siapa orangnya orang siapapun teman-teman ataupun misalnya yang kasih kita orang kita kasih ke orang yang ngasih kita gitu-gitu cing jadi jadi kayak kalau kita ngasih ke orang level akun kita naik levelnya akunnya levelnya naik begitu jadi orang kalau lihat level kita wih akunnya udah level 30 nih berarti dia ngogif banyak banget gitu-gitu maksud gue lo ngasihnya pas kapan pas dia lagi challenge juga iya pas dia lagi challenge juga kita kita bantu dia jadi saling bantu gitu cing lumayan lah kalau lama istri kan saling cinta kalau mati-mati saling bantu saling cinta saling bantu gitu-gitu tapi itu bisa-bisa menghidupi Hai peti kok gitu main cing buat apa makan-makan masa ya 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 maksudnya kalau membawa istri ke sini berarti pendapatan nggak ada kan pendapatan istri pendapatan jocing kalau harus apa ya memprovide tempat si istri nggak ada kekurangan selama ini alhamdulillah cing ada aja kena disuruh stand up ayo gas itu ada podcast-podcast eh mana lo gue lihat kalau bikin konten sedih mulu lagi bandingannya nyata sama Rio mulu Oh iya cing itu yang enggak punya mobil Iya enggak punya mobil Iya tapi itu kan sekalian doa tuh semua enggak punya mobil terus dia dong semoga nanti ada mobil gitu-gitu udah ada sekarang Hai ini sih saya lebih pengen rumah dulu sising rumah dulu baru mobil gitu misalnya mau beli motor-motor ada kan udah lu jual ambil ulang beli baru beli cekin tapi beli beli motor bekas bit cek nama bit gade cing anjay bit gade enggak ada ini iya kan lo bikin yang konten yang jual motor itu juga enak ya orang pada parkir motor gue nontonin anak-anak komik mulu ya bikin ya apa gua kurang kerjaan kok gua bisa tahu bisa tahu gitu ininya ya Apakah gua kurang kerjaan ya 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 tapi secara keseluruhan bisa lah menghidupi komedi ini bisa menghidupi sejauh ini aman cing Alhamdulillah Oh iya cuman kadang saya bikin blunder cing apa itu ke ada kerjaan telat Kenapa itu eh itu ngetahu cing gimana cing gimana tapi ini ini setelat ini tadi sama ini baru sama ini yang tipis-tipis berdendang itu saya fatal itu telatnya fatal itu Iya kenapa kenapa lo bisa kalau kalau yang tipis-tipis berdendang itu karena karena aku berangkat bareng nopekan terus kita lewat tol lewat tol apa begitu terus macet sekali macet sekali terus kita tuh mampir-mampir karena saya buang-buang air Oh ya buang-buang air wampir-wampir ke Maret lagi macet mampir di warung buang air sampai sana telat sing urutannya itu harusnya aku Bang Rio baru nopek apa sampai sana karena aku udah telat run-runnya jadi langsung Bang Rio nah nopek ini masih bisa naik jadi aku udah skip itu fatal itu telat nah sama hari ini juga cing-cing hari ini kenapa setelah sing Iya kenapa maksudnya apa jadi begini cing tadi malam kan buang-buang air buang-buang air di Alfa sekarang Bagi Nomaret gimana barang siapa di rumah cing bangun tadi malam kan saya tidak pilih badan saya minum obat toh karena sebesar tidur jam 1 jam 1 tuh sudah paling ini paling-paling inilah awal biasa tuh saya tidur subuh ini sama sudah tidur jam 1 karena minum obat terus bangun iya Allah jam 10 astrofirullah aduh jam 10 ya Allah warahmat sorry banget saya baru ngomong-ngomong aja ya Allah ya Allah padahal ww sama gua utama malam malam simul janjian yang 10 tapi telat telat sing dan tema maaf ada nanti sudah terwantung hehehe Terhitung hingga petawa lagi sakit tinggal pasti sudah terbawa undang saya lagi ya enggak nggak udah biasa kok banyak banyak kayak gini banyak kan udah ada contoh mamat enggak ngelamat abdur mau telat juga bukan bukan telat kalau mamat pokoknya kalau kata si Abdur kalau orang timur kesini nggak apa-apa telat Abdel udah biasa kata begitu udah dimakuin aja iya karena udah ditaruh duluan mamat dan abdur waktu itu ngomong-ngomong siapa dia tuh raih setelah juga ya dia ya iya iya makanya si Abdur bilang tenang di sini tapi dia jadi ngatur Abdur ya iya tapi emang orang timur telat kayak kayaknya ah biasa di kita disarakan gitu ting toh karena apa-apa tuh dekat jadi mungkin kalau di sini nggak siap kali ya kayak sini kan kita harus berangkat jauh-jauh jauh-jauh jam tuh ya di sana kan kadang kita misalnya janjian jam 12 jam 12 itu berangkat juga nggak papa ya maksudnya kan ada upacara jam 7 kan ada yang harus sudah datang iya upacara bisa itu bisa tapi karena orang kena hukuman karena telat luar dapat uman angkat sampah gitu-gitu hukumannya upacara karena telat semua hahaha semua barang semua iya 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 ah kacau orang timur tinggal nggak lah ini orang timur yang stand-up aja kayak begini yang lain juga pasti ada yang tepat waktu buka puasa tepat jam 4 udah udah buka iya 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 oke Ali lo mau bikin spesial yang ke-3 gaji yang pertama itu adalah spesiali spesiali yang kedua adalah seriously seriously yang ketiga ini family apaan tuh family 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 keluarga cing iya iya sih gue browsing dulu ya hahaha hahaha iya maksudnya itu spesial saya karena yang pertama kan spesiali itu spesialnya Ali disitu aku tampil dengan komedi tiga babak cing oke terus nih seriously itu tentang keseriusan dalam stand-up dan di dunia percintaan oke nah itu ada babak baru jadi mainin babak baru diantara teknik-teknik stand-up oke nah di family ini ah betul-betul ingin saya mau membahas tentang family penjelasan yang sangat jelas deh hahaha 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 emang orang ada tanya family kau mau bahas apa di family kalau orang sih nyaranin bahas sepeda gitu-gitu cing gue belum 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 nyangkut tuh tadi sepeda karaoke oh ada family-nya ya stiker gitu-gitu cing happy family happy family ya stiker akhirnya lo memilih untuk membahas yang mana tuh membahas keseluruhan dari family eh keseluruhan family apapun itu sepeda ya emisnya itu masuk dalam pembahasan nanti gitu nanti jadi saya ada adalah persiapan saya gimik-gimik gitu-gitu cik pembeli 100 pembeli 100 entah itu jadi pembahasan atau masuk di gimmicknya gitu eh mana aja kotanya family start dari kiri reaching Hai oh ini dia nih Wah hui lu pilih untuk menjadi wawing jadi hahaha wawing di sini loh itu dia menjadi pride sendiri tim gimana-mana dia usahaya wawing janda hahaha wawing 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 dia komik yang lucu ditongkrongan lucu sekali cintur tongkrongan gue kan waktu sama dia gue melihat dia itu waktu dia ngasih stenin siapa yang main anak sekolah ya jegel apa Ardit apa apa Ardit Oke lah Oh waktu di ah di teras tujuh dia tuh asistenin lagi nongkrong-nongkrong lucu banget ya inginnya ceritakan-ceritukannya ketahui-ketahui lucu banget gue udah denger namanya terus gue tanya kalau lagi stand-up gimana ini anak itu lagi stand-up anyap katanya hahaha hahaha kenapa ya gue bilang itu aja kok lucu banget nih hahaha ditongkrongan apa di sini-dik sini padahal lucu gitu terus nih di stand-up dia suka anyap cing katanya gitu tapi kenapa lo kalau pilih wawing karena dia dia lagi bagus-bagus aja cing oke lagi ngeri di stand-up juga oke terakhir kemarin tuh dia juara-juara di di super ya juara-juara berapa dia satu apa dua ya Oh yang kompas ya yang kompas emang ada lagi ada super-super playground oke Oh ya ya yang itu yang pertama tuh dia juara dua ya juara dua apa Oh dia lagi ada juara ya saat terus ah di open mic juga sering pecah ya terus kemarin di stand-up face juga pecah cing ya wawing di stand-up face mainnya main ya komik kedua komik kedua yang buka stand-up face pertama tuh Bobby Bobby al-mahbub Bobby Arab Arab ya itu ya nampil di luar tapi kan ini lo lo pilih sebelum-sebelum dia stand-up face belum tahu tapi lo tahu dia meledaknya dimana si Wahui di ini cing di super itu ya dan open mic karena ada materinya dia bahas ini dia bahas kan dia sering nemenin komik-komik kan ya dia bahas putar itu itu lucu banget tuh ada cing yang dia bahas tentang Bang Rio itu dia bahas Bang Rio ngebom lucu banget itu semua ketawa membahas Rio ngebom semua ketawa ya padahal emang komik dia aneh-aneh emang menurut gua nggak ada alak ya kata-kata komik buat semua pasti pernah ngebom ya kenapa rius karena pas dia bahas tuh lucu cing materi ya 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 coba tadi lihat lagi ke diri tanggal 16 Oh bareng sama si Gautama dimana 16 September tanggalnya tapi kotanya beda Iya beda-beda maksud tanggalnya Amari juga ya hari kritik ya Bang Ari 16 September tuh ini hitam oke eh wakar haria di Wahui yang benar di Malang tanggal 17 September besoknya iya langsung tektok cing Oke haria-haria di Wahui juga anak-opener lokal ada-ada nanti 12 komik lokal 2 komik lokal Oke Jogja nih home base lo nih Jogja ya cing 23 September ember Wahui juga Wahui cing ikut Wahui kayaknya harus gua wawancandain lagi karena dia Opener banyak banget ya Bagaimana persiapannya tepaskan Bualinga 24 September besoknya lagi ya langsung Jogja Purwalinga itu alasannya apa maksudnya biar ini transport cing ya 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 Bandung 30 September Wahui juga Wahui ya dan Jakarta 8 Oktober ada ajis doa ibu ada ampun Abdul Arsad Wahui juga tampil apa asisten di sini tampil juga deh tapi bareng ajis dan Abdul hahaha tapi lu foto mamat Oh iya cing itu salah itu ini aja cing marketing marketing nggak yang bener mana mau sebenarnya mau tampil namanya atau yang tampil fotonya itu ada cing bagian dari dari acara ya nanti penonton-penonton itu kan kadang sering komen nih dipostingan goto ya ini gimana nih kok fotonya mamat gitu itu nanti ditunggu aja karena ini akan ada kejutan cing ya kan kita menebak-nebak nih Apakah itu salah foto atau itu salah nama memang sengaja cing memang sengaja ditaruh namanya Bang Abdul fotonya Bang mamat kita jadi ber bertanya-tanya Apakah ini mamat yang akan tampil atau Abdur yang akan tampil gitu maksudnya seru 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 karena karena kalau lihat dua orang itu berantem kan seru ya cing atau dua-duanya malah tapi nah itu tunggu saja itu tunggu saja nanti itu tanggal berapa sih tanggal 8 Oktober 8 Oktober di Usmar Ismail Usmar Ismail ya nanti kini beli di loket.com Oke udah semua nih udah udah dibuka semua sudah cing ini udah udah jadi lu buka satu satu masa untuk semua kota Iya kayak si Abdur tuh kayak bikin kayak gitu Alhamdulillah kemarin Prissel buka Solo sudah solot semua yang Prissel yang semua kota ya Anjay Sekarang masuk ke reguler cing masih regulernya si reguler-reguler sampai hari ha reguler sampai hari ha berotes OTS ya yang bikin siapa yang organize Bang Rijal Ria ya dia pakai itu gak pakai apa dia pribadi apa gimana ada dia Rizal 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 Hamidi Project Oh namanya ya dia punya itu sekarang sendiri ada timnya Rizal mana lupa mulu gua ini mau wawancanda tuh karena dia bikin bagus-bagus semua ya bagus kemarin ya Stenafest kan dia ini juga ya apa sih Stenafest 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 apa kemarin ya bagian pokoknya tim intinya tuh iya tim inti Ajis Erwin Erwin Ubay Mas Ubay Bang Sigit Sigit sama Rizal lima orang ini ya yang bikin Stenafest itu ya iya udah jago-jago ya lo aman berarti kalau udah udah lima ke Rizal udah aman semua aman Cing sama tim desainnya si Sanpras Oh Sanpras juga bagus-bagus tuh ya Cing kan bikin ininya juga desainer permanen Bang Ajis Iya Iya di Malang dia ya eh Jogja ya Jogja kemarin dia ikut kemarin gue udah ngerti dari jauh Sanpras ya kemarin ada kan naik di di Stenafest lagi lagi-lagi nunggu ya udah berapa ide berapa penonton yang 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 di seluruhnya seluruhnya berapa ya ada seribu jadinya enggak lebih banyak cik loh banyak yo tapi tapi yang di Jakarta sudah 70% Jakarta aja udah sudah 400-an berarti udah nyampekan kapasitas itu berapa 400-an bukannya tiga setengah Hai Usmar iya 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 itu ya pokoknya sudah sekitar 70% sing yang Jakarta yang sisanya masih nunggu kapasitas terus gedungnya nanti dikabari sesuai kapasitas Oh gedungnya belum loh ya di Kediri Malang Jogja perubah lingga dan Bandung gedungnya belum iya nanti tergantung dari beberapa tiket-berapa tiket kalau nggak dapet gedungnya gimana nih ada jenis Allah pasti ada ya ini jadi disesuaikan dengan banyaknya penjualan tiket ini anjay family stand-up komedi tour by Ali Akbar ini kartu keluarga desainnya ya cing jadi eh iya kartu keluarga jadi ya kartu keluarga ada mau diceritain tapi nggak jadi RT RW RW 12 RW RT 345 apa ini itu 012345 aja sih oh itu doang itu sih kotak kode pos kode pos taruh taruh alamat soapuncak yaitu betul alamat sesuai KTP soapuncak soapuncak di Ternate ternate Oke ini namanya soapuncak soapuncak kode pos kode pos dan 7725 benar-benar oke RT RW yang salah iya RT RW karena desa-desa di Kelurahan Kelurahan soapuncak benar soapuncak Kecamatan Ternate Utara benar-benar Kabupaten Kota Ternate Benar ya Provinsi Maluku Utara-Maluku 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 Utara yang sudah siap Cing sudah sudah siap set jam tuh lucu semua Cucing pasti kalau lu mau pasti lucu ini mau nguatin diri dulu aja Cing enggak tapi langsung pasti lucu Amin ya Allah karena ini uh ngeri ini Cing ngeri saya Cing apanya ngeri apanya yang bikin luar semuanya tinggi suri semuanya ini suri semuanya kenapa ngeri karena kan eh waktu-waktu nonton Bang Radi disitu terus suci kan disitu kayak pengen disitu kan bikin show sendiri terus nonton koerwin kemarin baru tuh kayak pokoknya tahun depan harus di sini ya dan Alhamdulillah kemarin Bang Rizal bisa ini bisa-bisa mewujudkan bi-usmarisme ya-usmarisme ini udah udah diitung-itung belum produksinya balik modal enggak Oh ini masih jalan sih masih terhitung masih belum masih karena ini termasuk gede-gede juga ya maksudnya Iya ini cowok hidung kan mahal ini iya itu ininya cuman insya Allah gas gas aja ya rugi-rugi apa-apa gas Rugi eh maksudnya nggak nggak takut rugi pokoknya jalan-jalan yang penting berkarya Cik anjala seharusnya orang beli tiket udah selanjutnya Alhamdulillah mereka bisa bersama saya mau beli tiket buat nonton bahkan yang di Jakarta di Jakarta udah 70% habis ya Alhamdulillah gue langsung ngaling-ngaling gue seneng banget ngaling-ngaling coba lihat tadi Hai Oke lo presa lo udah terjual 70% ya kalau 350 apresel tuh a presel sama reguler maksudnya reprisal kemarin tuh hari-hari pertama langsung solot yang Jakarta dan Jakarta kata langsung besoknya langsung buka reguler jadi solot juga belum reguler masih jalan sampai sekarang cuman sampai sekarang udah 70% ya oke 70% kan artinya tuh dari 350 itu ya sekitar 245-an Iya ada Cik yang sejual udah ya taruh aja itu semuanya risal taruh ya taruh kata itu udah ya 30 juta udah dapet Oh gedung udah nutup cing alhamdulillah berarti ya Iya kalau misalnya hitungannya begitu Iya Oh iya memang lu nggak ngitung-ngitung belum cing saya serahkan semua ke Bang Riza tiba-tiba belum nutup ya ya soalnya belum hahaha soalnya belum udah senang udah senang udah sehanya haunnya belum Indonesia bers aka Alloh ya Allah Ya Allah Bismillah apa Injala Allah pendukung siapa aja tuh tenang Pindu oke nampiu terus itu komunitas-komunitas sampingnya selalu siapa tuh stafindo Kidiri sederhana pindu piediri sampingnya lagi ino malang stafindo perbalingga stafindo Jogja stafindo Bandung gedung saat itu setengah Bido Bandung ya 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 mau Bandung ada Oke ya Tugu Bandung ada Cing ajis doa ibu Hai Pajis ya dia akan membuka membuka sambutan kasih Allah sambutan Opener Openernya presiden lu bikin show yang membuka tuh presiden presiden ini makanya saya Aduh gimana sih sedikan gitu kayak seorang presiden membuka show saya ini ini kan kebanggaan tersendir itu sih kayak ngomong aja aja ya gua nggak diajak wajib begitu kaki masih agak seolah pantar lama sama di segitu ya Allah ngambil kucing-kucing ya Allah gua mau gua mau gua pasti mau kalau ada orang ngajak gua jadi Opener gua masih mau asal waktunya ya Allah kayaknya sejauh ini kalau ada orang ngajak gua langsung mau ada beberapa kok yang udah-udah ngajak di TV Oh iya mau gue terus soleh mau gue mau karena waktunya senang karena gue merasa salah satu yang bisa menghidupi gue selama ini juga stand-up jadi salah satu cara gue membayar apa namanya pemberian stand-up itu ya gue mudah-mudahan selalu bisa ikutan kalau ada acara stand-up itu diajak ajis aja nggak diajak gue minta ini ya ini ya gue gitu duluan aja sih apa ya Hai apa ya dia posting apa gitu gue deh mau ikut gitu tidak enak cing iya waktunya aja hahaha ya Allah diambil senior ya tapi kan setiap 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 anak-anak punya apa namanya masa punya konsep sendiri Oh ya ada beberapa orang yang gue tanya nih lo bikin lu kok nggak ngejah gue nggak keting konsepnya enggak sesuai sama sama gua gitu kalau gue nggak masalah aman-amannya tapi kalau diajakku pasti mau Ali asalkan waktunya hahaha ya Allah gimana ini utama tolong hahaha tapi utama juga tadi enggak 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 minta sih pada nge-minta sih kalau minta ya kita tidak enak mending masuk kita kita ini tidak enak sama Cing Abdul kenapa tidak enak deh eh karena Cing Abdul respect anjing respect apaan itu karena ini dia karena kita orang respect bukan respect jadi gak diajak hahaha kayaknya harusnya karena respect diajak gitu kita tidak enak Cing karena segan segan cing-cang ganteng segala penerbangan lu ntar ya 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 sih tapi itu tadi mau siaga ininya mau mati gue gue ini gue supaya tidak mati Oke persiapan udah 100% ah 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 materi-materi persiapan selesai cincin 50 ya tadi lu bilang udah 100% lucu banget 60 menit hahaha itu masih buatin diri dulu aja cincin gitu kayak ini baru sementara nyusun materinya karena saya pengen tuh kayak materi kayak abang jegel gitu yang storytelling full gitu ceritakan tentang satu topik tapi bahasa panjang itu Bang Oke iya kemarin di stand-up face eh Alif Berata Bang berata itu ngomongin di pesawat pesawat kalau itu belum model gitu Iya pengennya pastin keluarga tapi panjang begitu tapi lu udah gembira ya hidup ya tiga kali ya di sini ya ini ketiga ya ini keempat keempat malah ini keempat yang pertama enggak tayang pertama tapi ada dekat ya gue masih ada sih yang ini aja foto kata video yang di edit yang tiga belu kasih uang buat merobat aku masih inget ya Allah itu para kurang terulang tuh kayak kesian sendiri yang berdirinya Allah tapi kan itu hasil editan yang 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 tidak kita tayang lebih parah dari itu Oh ya ada gua mau tayangin juga nanti pas lo promo-nya nanti pas lo mau buat tayanginnya jangan tinggal itu betul-betul kosong 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 ya Allah ya itu pertama terus kedua aku pakai kemeja biru yang meja biru yang ketiga pas piala dunia apa yang pertama eh iya 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 kali ya ya dianggap al siraman lah tapi ada sih hasil-hasil yang tidak gua tayangin kok gue tonton pusat deh hari kayak gini oke gua mau tayangin pas lo promo gue samping ini jangan dengan yang ditonton tapi udah sehat secara mental alhamdulillah sudah ini sudah bisa tidur jam paling-paling paling penting sih ya istirahat sama istri di sini juga membantu membantu sing karena ada dipeluk semalam tidur sebenarnya juga kan kalau nggak ada istri bisa ada yang diperlukan apa sih kalau ini masih kamu asam lambung kadang kalau kalau makan sembarang masih suka kamu tapi udah nggak mengganggu mental waktu itu karena asam lambung mental ikut terganggu iya itu atau gara-gara mental asam lambung naik nah itu jadi bulat-balik-bulat balik itu aja sekarang udah sehat lah mental Alhamdulillah sudah sudah bandingan karena mending tadi kan yang aku bilang tidur jam tidur udah baik kalau kemarin enggak tidur akhirnya kayak gelisah sendiri pusing stress sendiri jadi banyak pikiran jam 1 udah tidur tabul bilang subuh biasa tidur iya itu kalau tidur kuda udah banyak udah tidur udah misalnya udah berapa lebih dari enam jam tuh kadang malamnya susah tidur Oh siangnya tidur enam ya Oke malamnya jadi susah jadi susah tidur susah tidur tapi segelisah apapun enggak bisa tidur ada istri ya yang bisa menenangkan alhamdulillah sih anjay istri juga udah mulai konten-konten juga kan hecing jadi gue lihat juga ya konten anak komik juga pada konten-konten bareng istri ya Iya semua ya mau pernah konten sing sama istri lagi sama anak keutama juga mengardit semua ya yang punya istri ya gilbas ya banggil was pengen baru yang punya konten punya konten nama kontennya pengen punya konten bisa pada lucu-lucu lagi ya jadi secara penjualan udah aman loh mah amin sing Jakarta juga udah semuanya materi juga udah aman 60 menit lucu itu semua tidak ada yang tidak lucu cuman Beda snebbek-bbek-bebek-bekele in Bab-bab delair beda jurnya doang Algun di luar masih ini compartakan yang itu baru 70% Presti jakarta-endilur masih ID dekan Jakarta masih ada kejutannya juga amat Oh Ahmad atau Abdur yang akan tampil di situ aja kebantu itu juga Singh kebantu gemik itu jugaied di posisi player jadi orang mau beli tiket kayaknya Oh iya iya secara tentu produksi yang udah ada Rizal yang yang menghandle udah udah aman berarti lo tinggal nambahin 20% materi tinggal urusin materi mikirin materi aja cing orang-orang rame banget Ali tahun ini nih yang yang bikin show yang bikin show melihat itu itu rame banget senang apa Aduh jadi oh panik sendiri jing makanya kenapa saya geser kemarin saya tabrakan sama bintang Emon tabrakan tabrakan tanggal atau berakan kota tabrakan kota sama tanggal dua-duanya bareng bagian itu tadinya sama Jakarta akhirnya geser akhirnya geser sing anak tidak mau mengambil resiko hehehe hehehe bintang Emon banyak banget lah Ari keriting Bang Ari Bang Abdur ya Rais Gautama Gautama Rais Nope 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 kemarin baru satu jam 3000 penjualan uang bilang nih ukuran jawa semua yang beli ini satu jauh kayaknya satu satu jam cing 60 menit semua 3000 total penjualan dikit-jauh Hai sangat banget orang Hai belum mau jadi orang jawa aja saya ada keturunan jauh sing Oh ada langsung aja keturunan jawa ya ya hehehe hehehe panji juga ada panji ada hidup Indonesia Maya ya ke Turki ya sama Mamat Iya sama Mamat yang komod komoy 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 masih belum belum kelar ya Radit Bang Radit cerita sebeluku banyak siapa lagi tuh abadi udah belum Hai udah kelar ya awal udah kelar ya Egy kemarin udah kelar juga juga Yono Mas Yono jalan tur Kalimantan Kalimantan ngeri yang di sekeliling udah siapa erwin erwin plot twist plot twist jalan tur ufamih banget Hai gimana tuh tapi yang paling ngeri family itu harus nonton itu cing karena disitu ini pasti semua orang relate dan semua orang punya family family semua orang punya family tapi ada orang yang kayak broken home ya tapi kan awalnya dia punya family awalnya punya nggak mungkin dia broken home kalau dia tidak punya family di awal betul karena gimana mau broken kalau nggak punya kalau tidak ada family itu jadi semua akan relate akan relate yang yatim piatu awalnya pasti punya family mungkin di pantai asuhan itu jadi family-nya mereka nah berarti family family kan bukan cuman tentang family dirumah tapi sepeda-sepeda yang punya BMX segala macem juga ya bisa lihat kan kita ngomongin sepeda betul ke family 100 kuis kuis 100 buat orang-orang pencinta Irfan Hakim jadi rileks jadi rileks wariswa family mart itu aku mau bahas-bahas cembilan cembilan yang ada dalam pembeli maru-maru-maru masih bisa membahas Indomaret karena masih ada hubungannya masih ada cing Oh iyo kuyo kopi susu keluarga SK SK itu pemilih cing stiker happy family stiker happy family mobil-mobil lo bisa bahas mobilnya mobilnya bisa Agia APkan Cuma 550 banyak banget kasaur brengis berserakan di sekitar sekitar kaca jauh kalau ngomongin family keluarga inti lo lu ngomongin juga keluarga inti ngomongin cing keluarga yang yang keluarga inti sama keluarga saya yang sekarang keluarga kecilku keluarga kecilku mertua-mertua masih nyari masih nyari masih nyari masih nyari apa yang kira-kira bisa dibahas itu karena mertuaku masih sejauh ini masih baik-baik sekali bohong yoo cing masih aman cing jauh ini Bapak Tua enggak cuman keluarga inti lo nih kakak ini family stand-up family keluarga di stand-up Jogja waktu itu itu keluarga di stand-up ini membahas kayak aku sekarang kan aku Bang Rio Bang Ate kan udah-udah kayak keluarga gitu dalam bareng istri-istri apa istri-istri kita juga bareng-barek ayo istri lu pada bareng-barek Iya sama istri Bang Rio sama keren istri bareng-bareng tidak cing Oh ya family banyak banget ya bener-bener dimanapun kayak kita kumpul circle baru kayak itu kan keluarga kita juga cing kayak teman-teman berserahkan memang hahaha lebih bisa bercerakan giri-geri-geri-geri pantelannya tidak ada gue sih lebih sedih lebih senang ketemu pantelain dulu enak ya Oh ya baru kita cari premisnya Oh tipe-tipe cingabel rata-rata mentirnya begitu rata-rata ketemu pantelain dulu ya aku beberapa ada cincin yang pantelain dulu baru tinggal nyari ini kan iya karang-karang aja kayaknya nggak tahu juga gitu deh karena main-main kata kan tak iya pancelain dulu tapi kata orang-orang itu akhirnya jadi membatasi kita layar-layar pantelainnya jadi tidak banyak dibanding kita cari premis terus kita bisa cari layar-layar pantelain lebih banyak kita udah terkukum sama pantelain yang jadi katanya biarin aja ya tahu sih ya sih yang lucu dah itu ya tapi aku family ini 60 menit lucu 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 waktu ngomongin ngomongin premisnya itu enggak cukup 60 menit lu sepeda aja berapa ya hahaha kamu bahasnya banyak biasa anak kecilnya naik sepeda mana sepeda listrik sekarang iya ngomong nggak pakai suara wah gila bener jadi setiap kotanya nih misalnya terdiri dia ngomongin Happy Family khusus sepeda malang yang ngomongin dia ngomong family khusus stiker happy family gokil 60 menit beda kota beda beda materi habis ini mau kemana nih abis apa sih nih ini ke Tomika kebalik dulcing Oh kalau mau janjikan kecomika Gautama saya balik tapi Sarah oh Sarah tomika juga family family Semua kita semua keluarga stand-up Indo family itu family terbaik bu pemilih saya kan gabung di stand-up Indo Jogja stand-up Indo Ternate sekarang di stand-up Indo Jakbar family semua itu cing ngeri ngeri benar lo maksudnya bisa kepikiran memilih judul turun family itu enggak semua orang kok bisa kepikir enggak semua orang woi gering-gering terlalu terima kasih sudah hadir sini mudah-mudahan sehat terus amin mentalnya juga semakin kuat amin persiapannya juga semoga semakin lancar dengan premis yang bersarakan seluruh kehidupan Ali kita cari bareng-bareng terima kasih banyak sama-sama Oke sampai ketemu lagi di wawancara dengan tabu berikutnya